Halo semua, kembali lagi di channel youtube Rush Cooking Kali ini aku akan buat donat Nah donat ini tuh ada white ringnya Dan yang terutama itu ini lembut banget ya Soft, empuk banget Seperti beli di toko-toko luar gitu Pokoknya ini enak banget ya Ini bisa dilihat kalau teksturnya itu lembut Oke bagi yang belum subscribe channel youtube Rush Cooking Boleh sekarang juga di subscribe, like dan komen Jangan lupa juga tekan loncengnya Yang pertama disini siapkan wadah Kemudian masukkan 140 ml susu cair dingin Disini saya pakai susu UHT merk ultramilk Kemudian ada 30 gram gula pasir Atau setara dengan 2 senok makan Setengah senok makan ragi instan Kemudian ini diaduk sampai rata Nah untuk cek supaya raginya itu aktif atau tidak Kalau raginya itu masih berbuih Tandanya raginya sudah aktif Dan cara penyimpanan ragi itu Dibungkus dengan plastik Kemudian diiket ya Diiket rapat Kemudian dimasukkan ke dalam freezer Insya Allah raginya itu masih tetap aktif Walaupun sudah lama gak digunakan Oke kemudian tambahkan 2 butir kuning telur Disini akan aku kocok terlebih dahulu Supaya lebih mudah untuk diaduk Aduk sampai rata Jadi untuk bahan cairnya dimasukkan terlebih dahulu Seperti ini Nah untuk kelembapan tepung itu berbeda-beda Kalau misalkan terlalu lembek Boleh juga ditambahkan tepung sedikit demi sedikit Kemudian tambahkan 250 gram tepung terigu protein tinggi Disini saya menggunakan cakra Kemudian ini diaduk sampai tercampur Nah resep ini konsistensinya sudah pas Tepung dan cairannya sudah pas Jadi tidak perlu ditambahkan dengan tepung lagi Kemudian setelah tercampur seperti ini Disini akan aku mixer Menggunakan kecepatan tinggi Nah menggunakan mixernya itu yang spiral seperti ini Tapi kalau mau diuleni juga tidak masalah Bisa langsung diuleni Mixer sampai adonannya tercampur Dan sampai adonannya menggumpal Oke setelah seperti ini Tambahkan margarin sebanyak 35 gram Nah untuk pencampuran margarin Kenapa diterahir margarin atau garam Karena takutnya raginya itu mati ya Jadi kalau mau masukin margarin Ketika adonannya sudah kalis seperti ini Sudah tercampur Kemudian ini dimixer kembali sampai rata Disini aku gak menambahkan garam Karena margarinnya sudah asin Tapi kalau margarinnya unsalted Boleh juga ditambahkan dengan garam Kemudian ini dimixer kembali Sampai adonannya itu kalis elastis Jadi kalau adonan kalis elastis itu Dia dimixer gak nempel di wadah Dan sekali di bentang itu dia gak sobek Nanti akan aku kasih lihat Gimana adonan yang kalis elastis Nah ini untuk mixernya sudah cukup Nah untuk cara mengetahuinya Ambil sedikit adonan Kemudian bentang adonan Ketika adonannya dibentang seperti ini Dan ini gak sobek Lentur seperti ini Tandanya ini adonannya sudah kalis elastis Dan sudah cukup untuk mengulainya Atau memixernya Kemudian setelah itu Bulatkan adonan Nah disini dibentuk bulat Akan aku diamkan selama kurang lebih 1 jam Atau di proofing selama 1 jam Tutup menggunakan kain serbet bersih Boleh juga menggunakan plastik wrap Oke setelah ini di proofing selama 1 jam Nah mengembang 2 kali lepet ya Seperti ini Dan ini artinya itu adonannya Berhasil gak gagal Oke kemudian tekan-tekan adonan Supaya gasnya di dalamnya bisa keluar Seperti ini Jika ini lengket bisa ditambahkan tangannya Menggunakan tepung Kemudian pindah adonan ke dalam papan Boleh juga papan kerja ya Boleh pakai apa aja Kemudian tamburi dengan tepung terigu Sedikit tepung terigu Disini akan aku pipihkan Tebalnya kurang lebih setengah senti ya Boleh juga sesuai dengan selera masing-masing Jangan lupa roli pinnya dialasi Atau diberi tepung terigu Supaya tidak lengket Oke setelah dirasa ketebalannya cukup Disini akan aku cetak Menggunakan mangkok kecil Boleh juga diganti pakai cetakan donat Sesuai ukurannya Sesuai selera Nah hasilnya seperti ini Cetak semuanya sampai selesai Oke setelah semuanya dicetak Kemudian disini siapkan Sepit boleh juga pakai cetakan lain Kemudian lubangi tengahnya Seperti ini Boleh juga menggunakan tutup botol Atau alat seadanya ya Yang penting itu bolong Boleh juga pakai jari Ditekan-tekan Kemudian disini Aku taruh di plastik roti Eh plastik roti Maksudnya itu kertas roti Jangan lupa dialasi Atau diberi tepung terigu Supaya nanti ketika digoreng Lebih mudah untuk Mengambilnya Nah hasilnya seperti ini ya Nah untuk yang sisa bulat-bulatnya Disini akan aku Tusuk-tusuk Jadi kayak sate donut gitu ya Oke semuanya seperti ini hasilnya Cantik banget Kemudian disini akan aku proofing Atau diamkan kembali Selama kurang lebih 30 menit Atau sampai mengembang 2 kali lipat Tergantung dengan suhu masing-masing Suhu rumah masing-masing ya Jadi jika proofing itu Nggak mesti harus 30 menit Atau 1 jam Sebelumnya disini Udah aku panaskan minyak Goreng donat Sampai Di bawahnya itu Kuning kecoklatan Nah ini digoreng Jangan sampai dibolak-balik Berkali-kali Cukup dibalik Sekali saja Jangan lupa Jangan lupa Kalau mau dirasa Mau di cek Boleh di cek sedikit ya Nah ini Muncul white ringnya Cantik banget Seperti ini ya Nah kalau goreng donat Seperti ini terlalu sering Dibolak-balik Ini akan banyak Menyerap minyak Oke setelah matang Seperti ini Dan warnanya kecoklatan Disini akan aku angka Dan ditiriskan Nah ini bisa dilihat White ringnya Kelihatan banget Kalau ini cantik banget ya Nah ini kalau Resepnya Atau donatnya Digoreng itu Mengapung Berarti dia gak gagal Artinya donatnya itu Sukses Nah hasilnya seperti ini Nah kemudian disini Akan aku kasih lihat Gimana tekstur Dari donatnya Tekstur dari Donatnya itu Bisa dilihat Kalau ini lembut banget Dan ini Enak banget ya Ini beneran Kayak beli di toko Ternama gitu Nah kemudian disini Akan aku beri topping Menggunakan coklat putih Yang aku lelehkan Kemudian coklat hitam Juga yang aku lelehkan Untuk toppingnya Sesuaikan dengan Selera masing-masing Boleh juga pakai Topping donat Glazed donut Juga boleh Pakai keju Pakai meses Juga boleh Terserah Sesuai selera Hasilnya seperti ini Nah untuk toppingnya itu Terserah ya Boleh juga apapun Dan disini akan aku Beri motif sedikit Oke terima kasih Yang sudah menonton Channel youtube Praskooking Terima kasih yang sudah Like dan komen Terima kasih yang sudah Subscribe Tunggu resep selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton